Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastain alaumri dunia wadid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi anda yang masih stres, depresi Gara-gara fintech, kayaknya sudah gak perlu lagi sekarang ini Karena ada kabar gembira Sekarang ini BI OJK akhirnya buatin aturan Yang menekankan Si APFI ya Itu Dia pake aturan Ini ya Secara tidak langsung Yaitu dengan POJK nomor 77 tahun 2016 Dimana Seluruh fintech itu harus masuk Jadi anggota asosiasi itu Asosiasi fintech tadi Dimana di asosiasi fintech itu diatur regulasinya Jadi bunganya pertama Kenapa anda harus tenang sekarang ini Bunganya itu tidak boleh lagi akumulasi harian Dan tidak terhingga, gak boleh Jadi pertama seperti itu Jadi intinya pertama seluruh Fintech itu harus legal Harus masuk jadi anggota, harus ada perusahaannya Harus ada nama alamatnya Jadi kan udah saya kasih tau kemarin caranya masuknya Bagaimana cara ketika kita nghadapi itu Minta alamatnya itu pasti dikasih Itu pasti legal Jadi anda harus tahu Ini dia haruskan sekarang ini Kalau enggak mereka bakal kena pasal pidana nanti mereka Si fintech-fintech ilegal ini Terus yang kedua Bunganya itu tidak boleh akumulasi harian Dan harus stop setelah 90 hari Jadi ketika anda tidak bisa bayar dalam 90 hari Berarti anda sudah tidak ditagi dikejar-kejar lagi Sudah stop untuk bunganya ini Jadi dan itu tidak boleh melebihi daripada pokoknya Jadi intinya Tidak boleh melebihi pokok Jadi intinya itu Jadi pokoknya 900 Kalau dulu kan enggak Utang cuma 800 ribu Tiba-tiba berapa bulan kemudian jadi 7 juta Sekarang enggak boleh Kalau mereka ngelakuin itu berarti mereka rentenir Rentenir jerat polisi kena pidana Terus memang ada jeleknya Setelah anda enggak bisa gitu Enggak bisa bayar Kedepannya akan Akan ada pelaporan ke OJK Ke BI checking Ada pengaruhnya Jadi anda tidak bisa KPR Tidak bisa ngajukan pinjaman lagi Dulu kan biasanya Kenapa anda terjelat Sampai dari tadinya hutang 1 juta Menjadi 30 juta Karena dari minjem sini Ke minjem yang lain Nah sekarang enggak bisa gitu 3 bulan setop Berarti anda sudah pertama Akan hilang anda dari daftar cekal BI dulu Cekal BI di fintechnya Jadi anda enggak bisa minjem lagi fintech Kedepannya anda akan masuk ke daftar cekal BI Di ininya Di KPR Di perbankan Jadi anda tidak bisa ngakses perbankan Tidak bisa ngakses tuh gini Tidak bisa ngakses kredit Jadi anda tidak boleh kredit lagi Dan itu sebenarnya Mungkin anda takut Lesi enggak bisa Kredit enggak bisa Bagi saya itu enggak Jadi intinya Lebih baik kita di blacklist oleh BI Daripada di blacklist oleh Allah Jadi intinya gitu Jadi anda akan mungkin kena cekal BI Pertama mungkin di fintechnya Jadi anda tidak bisa gaya lubang Tutup lubang lagi Dan tidak Ini BI udah benar sekarang Jadi diteken Asosia fintechnya Jadi terus Yang ketiga Apa ya Bunga tadi udah belum Kalau bunga 0,8% Jadi asosia fintech melakukan itu Kalau mereka melanggar ketiga hal ini Dan yang lebih penting lagi Mereka tidak boleh lagi Mengintimidasi Sekarang ini Intimidasi data Intimidasi tidak boleh Jadi melakukan tindakan intimidasi Tinggal laporkan aja Ke waspada investasi ya Kalau mereka masih melanggar Itu anda bisa laporkan ke ini Ke nomor telepon 15 Atau waspada investasi Emailnya OJK OJK .go.id Atau ke 1500655 Jadi anda laporkan itu Atau anda punya cara lain Silahkan laporkan Sehingga kalau itu dicabut Mereka akan hilang Mereka akan takut kenapa Kalau dicabut berarti apa Hutang uang-uang yang mereka Tapi hutang mereka kemana-mana Itu bisa 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 dibayar Jadi Nasabah bisa gak bayar Jadi mereka lebih takut Jadi miliar itu rugi mereka Kalau sambil dicabut Keempat mereka Tidak boleh lagi Melakukan tindakan-tindakan Ilegal seperti Ngambil data Jadi kalau yang legal Saya udah ngasih tau Gimana caranya Legal sama ilegal Tidak boleh lagi Pas aplikasi Minta izin Untuk ngakses kontak Kontak atau Gambar Gak boleh Jadi karena itu Dilindungi Dan itu akan ngelanggar Jadi kalau yang asli Pasti seperti itu Terus Memang agak ribet sedikit Nanti kalau anda Anda pinjam ke Pintech Tapi itu gak masalah Jadi intinya Lalu-lalu sih anda Gak boleh pinjam-pinjam lagi ya Nah tadi Mungkin anda ketakutan Pak saya gak bisa KPR dong Ada program pemerintah Segala macam-macam Gak apa-apa gitu Kalau saya Ini saya kan pengusaha Udah Umur 27 tahun Saya baru ngeriba Sebelumnya saya gak pernah ngeriba Dan itu Saya terobsesi Menjadi pengusaha hebat Ternyata Sengsaranya luar biasa Awalnya rimah Sengsaranya Luar biasa Dan saya Kayaknya saya mundur Setelah 20 tahun Gara-gara Gara-gara apa Gara-gara saya yang ngeriba ini Coba kalau gak ngeriba Saya udah besar banget Mungkin sekarang ini Tapi itu gak apa-apa Gak usah disesali Itu pelajaran bagi saya Jadi saya aja Sekarang ini masih Kena daftar KALBI gitu Jadi memang Saya kan itu udah Tidak mau pinjam lagi Saya stop pembicaraan Biasanya Kalau saya dulu Ngelakukan Kalau pas saya Susah bayar bunga Saya akan pinjam ke bank Saya juga Sekarang ini ada Untungnya juga Contoh ya Saya ada villa Dulu mau dibiayain 130-50M Saya mau buat Komplek villa Tanah saya miliki Untung saya gak lakukan Coba kalau saya lakukan Di Bali lagi Properti lagi jatuh Ya hancur saya sekarang ini Berapa Kalau 30-40 miliar lah Berapa bunga yang saya bayar Sekarang ini Gede sekali berarti Untung saya gak Saya rugi Iya Tapi saya masih tenang Sekarang makanya saya tenang-tenang aja Saya adakan pola kerjasama Jadi Ada beberapa cara Bagaimana cara pembiayaan Ketika Anda tidak bisa Kalau ada karyawan Bagaimana cara Anda memiliki Nanti akan saya bahas Kebaikan cara Anda memiliki rumah Tanpa Anda Anda sebagai karyawan Anda tidak punya uang dulu Gimana caranya Nanti saya akan bahas Kalau bagi pengusaha Saya lebih paham Bagaimana caranya Ngembangkan usaha Tanpa pinjem ke bank Sekarang ini Jadi Mungkin agak lambat Memang Anda usahanya Tidak seperti orang lain Tapi Anda lebih tenang Dalam usaha Padahal Kalau di bisnis itu Butuh ketenangan Kalau cepat Banyak-banyak salahnya Benar-benar Kabar gembira ini Bisa Anda nikmati Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi Ada aturannya Tadi di POJK tadi Bunga tidak boleh 90 hari Terus kedua Bunganya tidak boleh 0,8% Tidak boleh melebihi pokok Ketiga Mungkin Anda kelebihannya Kekurangannya Anda di Kena cekal saja Dari BI Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh